1. Ditangani Komnas Perlindungan Anak Bahkan, Komnas Perlindungan Anak Jawa Tengah pun melakukan investigasi sebelum melaporkan Cepuji Kepolda Jateng. 2. Diperas 35 Miliar Rupiah Anggota Keluarga Besar dan Oknum Sheikh Puji membantah tuduhan telah menikahi Siri Ana di bawah umur berusia 7 tahun. Pemilik Pondok Pesantren Miftahul Jana Pujiono CW, Bedono, Jambu, Kabupaten Semarang ini mengaku kabar itu sengaja disebarkan oleh Oknum yang berusaha memerasnya. Tidak benar saya telah menikah dengan Ana di bawah umur berusia 7 tahun, jelas Sheikh Puji melalui surat penyataan yang diterima Kamis tanggal 2 April tahun 2020. Dalam surat yang ditanda tanganinya itu, Sheikh Puji menceritakan awal mula kabar tersebut dituduhkan kepadanya oleh Oknum yang mengaku dekat dengan media dan Polda Jawa Tengah. Dia mengaku diancam dengan menyebarkan berita tentang dirinya yang menikah lagi dengan Ana di bawah umur berusia 7 tahun. Permasalahan ini berawal dari adanya skenario permintaan uang kepada saya sejumlah 35 miliar rupiah dengan ancaman akan membuat berita tentang saya menikah lagi dengan Ana di bawah umur berusia 7 tahun yang dipastikan akan viral karena info yang bersumber dari salah satu keluarga besar saya pasti akan dipercaya, katanya. Selain Oknum tersebut, Sheikh Puji mengaku skenario permintaan uang itu juga dilakukan oleh beberapa anggota keluarga besarnya. Namun, permintaan itu ditolak oleh Sheikh Puji. Skenario permintaan uang tersebut dilakukan oleh beberapa anggota keluarga saya. Kemudian saya diadukan ke Polda Jawa Tengah karena menolak untuk memberikan uang yang diminta, ujarnya. Sheikh Puji meminta agar tidak ada penggiringan opini publik dalam pemberitaan dan menyerahkan proses penyelidikan sepenuhnya kepada Polda Jateng. Maka mari menahan diri untuk tidak menggiring opini publik dan sepenuhnya menyerahkan proses penyelidikan kepada Polda Jateng untuk secara profesional melakukan tugasnya tanpa adanya tekanan dan intervensi, jelasnya. 3. Nikah siri tengah malam Namun, Ketua Komnas Perlindungan Anak Jawa Tengah Endar Susilo telah melakukan investigasi kepada sejumlah pihak terkait kabar Sheikh Puji menikahi bocah 7 tahun itu. Saya mendatangi dua orang saksi lain. Juga ibu korban yang bernama EDG di rumah masing-masing dan mereka semua mengakui adanya pernikahan tersebut dan juga melihat tindakan pencabulan terhadap D yang dilakukan oleh Sheikh Puji di Pondok dan kediaman Sheikh Puji setelah pernikahan siri tersebut, jelas Endar. Kemudian setelah acara pernikahan siri yang dimulai tengah malam sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat, Sheikh Puji menyuruh D duduk di pangkuannya kemudian dicumbui oleh Sheikh Puji dengan disaksikan oleh Apri dan beberapa saksi yang lain. Lantas, menjelang subuh Apri pulang dan tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru tersebut, jelas Endar. Kabib Rumas Polda Jatengkombes Iskandar Fitriana Sutisna mengatakan, pihaknya sedang dalam proses penyelidikan. Proses penyelidikan dilakukan dengan memeriksa kepada enam saksi untuk memberikan keterangan dan bukti terkait kasus tersebut, kata Iskandar. 4. Istri baru Sheikh Puji berinisial D. Sheikh Puji dilaporkan ke Polda Jawa Tengah oleh Komnas Perlindungan Ana atas dugaan tindak kejahatan kekerasan seksual. Ketua Komnas Perlindungan Ana Provinsi Jawa Tengah Endar Susilo mengatakan, kasus itu terungkap dari pengaduan tiga anggota keluarga besar Sheikh Puji, yaitu Joko Lelono atau Jack dan dua keponakan Sheikh Puji. Wahyu dan Apri Cahyo Widianto. Disebutkan pernikahan itu dilakukan secara siri terhadap bocah berinisial D dari Grabat, Magelang, pada Juli tahun 2016 silam. Apri ikut menjadi saksi pernikahan siri antara Sheikh Puji dengan D pada Juli tahun 2016 yang saat itu masih berusia tujuh tahun. Ia menceritakan secara jelas dan berurutan kronologis kejadian pernikahan siri tersebut kepada saya, jelas Endar dalam keterangan yang diterima Kamis tanggal 2 April tahun 2020. 5. Terancam hukuman 20 tahun penjara dan kebiri kimia. Sementara itu, Pegiat Perlindungan Ana Aris Merdeka Sirait mengatakan Puji yang mengaku dirinya sebagai Sheikh tersebut dilaporkan ke Polda Jateng sekitar 2 bulan yang lalu. Laporan tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan di Polda Jateng. Ia terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Merujuk pada Pasal 76 D Jo 76 E Jo Pasal 81 Ayat 1 Jo Pasal 82 Ayat 1, 2 Undang, Undang, UU R I No. 23 Tahun 2002 yang sudah diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Ana dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Perpunomor, 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ana menjadi Undang-Undang, jelas Aris dalam keterangannya. Selain itu, melanjut dia, dapat dikenakan tambahan pidana sepertiga dari ketentuan pidana pokoknya dan juga bisa mendapatkan tambahan hukuman berupa tindakan kebiri lewat suntik kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Berhubung Sheikh Puji juga pernah menikahi anak yang berusia 12 tahun beberapa tahun lalu, maka dapat dikategorikan bahwa Sheikh Puji merupakan pedofil. Saya bisa memastikan dan percaya bahwa pihak penyidik di Treskrimum Polda Jateng yang telah mendapat pelaporan segera menangkap dan menahan Sheikh Puji, jelasnya. Sebab menurutnya apa yang diduga dilakukan Sheikh Puji terhadap anak-anak kecil merupakan kejahatan seksual luar biasa dan harus pula ditangani dengan cara yang luar bisa. Pada intinya tidak ada kata kompromi apalagi kata damai bagi pelaku kejahatan seksual dan kejahatan lain yang dilakukan terhadap anak. Itu juga harus merupakan komitmen Polda Jawa Tengah. Kasus ini harus tetap ditangani dengan serius dan kami akan mengawal kasus ini, jelasnya. 6. Sheikh Puji dipanggil Komnas Perlindungan Anak KPA Provinsi Jawa Tengah yang melaporkannya ke Polda Jateng atas dugaan tindak kejahatan kekerasan seksual. Kasus ini sendiri terbongkar setelah KPA Jateng mendapat pengaduan dari keluarga besar Sheikh Puji. Ketua KPA Jateng Endar Susilo mengatakan, kabar Sheikh Puji menikahi anak berusia 7 tahun berawal dari pihaknya yang mendapat pengaduan dari tiga keluarga besarnya. Mereka yakni Joko Lelono atau Jack dan dua keponakannya, Wahyu dan Apri Cahyo Widianto. Apri ikut menjadi saksi pernikahan siri antara Sheikh Puji dengan De pada Juli tahun 2016 yang saat itu masih berusia 7 tahun. Ia menceritakan secara jelas dan berurutan kronologis kejadian pernikahan siri tersebut kepada saya, jelas Endar dalam keterangan yang diterima, Kamis tanggal 2 April tahun 2020. Kemudian, kata Endar, Apri mengaku ditelepon oleh Sheikh Puji untuk diundang datang menjadi salah satu saksi pernikahan sirinya dengan De. Kemudian setelah acara pernikahan siri yang dimulai tengah malam sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat, Sheikh Puji menyuruh De duduk di pangkuannya kemudian dicumbui oleh Sheikh Puji dengan disaksikan oleh Apri dan beberapa saksi yang lain. Lantas, menjelang subuh, Apri pulang dan tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru tersebut, jelas Endar. Mendapat laporan itu, pihaknya kemudian melakukan investigasi dengan menemui 2 orang saksi lain yang mengikuti acara pernikahan tersebut selain Apri dan juga mendatangi ibu korban berinisial EDG. Sambungnya, 2 saksi dan ibu korban mengakui adanya pernikahan tersebut. Saya mendatangi 2 orang saksi lain dan ibu korban yang bernama EDG di rumah masing-masing dan mereka semua mengakui adanya pernikahan tersebut dan juga melihat tindakan pencabulan terhadap De yang dilakukan oleh Sheikh Puji di pondok dan kediaman Sheikh Puji setelah pernikahan siri tersebut, jelasnya. Hingga kini, Polda Jawa Tengah sudah memeriksa 6 saksi terkait kasus ini, termasuk anak yang dinikahi. Sudah ada 6 orang yang diperiksa sebagai saksi, ada dari pihak korban dan ada dari pihak lainnya, katanya.